Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Mereka sempat sarapan bersama dan juga membahas sejumlah hal, salah satunya mengenai transportasi publik. Pertemuan dilakukan di salah satu hotel di Kota Solo, Jawa Tengah. Anies Baswedan menyambut Gibran di pintu masuk. Kemudian mereka berdua berjalan bersama. Keduanya lantas sarapan bersama sembari membicarakan sejumlah hal secara tertutup. Anies yang kini menjadi baca pres Partai Nasdem sendiri ada di Solo untuk menghadiri haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Namun sebelumnya, ia menyempatkan bertemu Gibran untuk membahas beberapa hal. Karena sama-sama pernah bertugas mengelola sebuah kota di Jakarta itu walaupun namanya Gubernur sesungguhnya itu sebuah kota, cuman itu katanya besar. Sama dengan Solo juga begitu. Itu yang kita tadi ngobrolin. Pak Anies kan itu sering nge-Solo. Saat ini melihat Solo yang kondisi saat ini seperti apa Pak? Saya sampaikan tadi, rapi, bersih, mudah-mudahan makin maju. Dan tadi juga kita ngobrol soal kendaraan umum ya. Kita ngobrol kendaraan umum, jadi pengalaman di Jakarta juga, pengalaman kendaraan umum yang mudah-mudahan bermanfaat. Wali kota Solo, Gibran Rakabung Ngerakai sendiri, mengaku mendapat banyak masukan, terutama terkait penataan transportasi publik. Kalau masalah transportasi yang kita bisa jadikan percontohan tentu saja Jakarta. Kalau di Solo kan banyak sekali warga yang komut ke Solo, banyak yang dari Jogja juga naik KRL. Nah ini nanti ke depan harus kita perbanyak, harus kita masifkan transportasi umum ini. Keduanya membantah ada pembicaraan terkait Pilpres 2024. Mereka kemudian pergi semobil untuk mengikuti Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi di Pasar Kliwun, Solo. Widi Nuguroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.